Oh ya itulah makanya rentan sekali jadi apa pelaku spiritual yang mau cerita ke publik itu sebenarnya risikonya besar sekali tanda-tandanya ini saya bawa segala macem ya itu kadang saya ngelus jujur apalagi kalau dengar langsung dari beliau Kanjeng Ratu gitu saya pernah menyampaikan Mas terus Pundi Kanjeng Ratu menikau katahti yang ingat kadus Mekaten itu komunikasi meronok langsung dipilih pantai enggak kadang rawuh beliau sini kenapa beliau kereso rawuh di sini ya tentu saja karena saya sudah seringkali untuk maraksoan ke Pantai Selatan atur pisungsung jadi beliau sudah sudah kenal saya sudah melihat intensitas kesetiaan saya welas aseh kasih sang saya kepada beliau kepada semua kita di sana kalau enggak ya beliau seorang presiden ya Pak Jokowi mau datang sini kuekis hobo pada saat beliau rawuh itu kan biasanya ada angin dulu kadang semilir kadangnya bisa malam bisa siang yang sore rame pasepi maksudnya ada teman-teman banyak pernah ada teman-teman ada anak-anak saja berkumpul di sini pas kita itu menggesek memutar musik Tarawangsa yang sekarang masih eksis di Jawa Barat terus saya dahulu dulu dengan nembang pangkur 13 yang tan sama repamoring supong ya itu kan kayak ada password untuk membuka apa namanya tirai gaib kemudian saya muter musik Tarawangsa kemudian ada angin semilir bau wangi khas beliau itu adalah melatih dan sedapal Wow beliau baru mencium baunya ini sudah lama segeneralu bandara itu baru kemudian bener-bener ya kalau panjang dengan melihat pasti beliau itu pasti dengan gerakan yang khas saking lembutnya saking indahnya jadi gerakannya itu seperti orang menari misalnya mau bilang mau ngerti kau begini tak paringi pengestu yonggir singkatan itu kalau beliau begini yang soh aku paringi pengestu yonggir jadi mau ngusap kepala sih ini gerakannya seperti ini terus itu lah beliau dan saya enggak berani menatap wajahnya aura dan wibawanya panjenengan berhadapan dengan sosok yang sangat berwibawa sepuh menatap wajahnya kadang segan sungkan lebih banyak nunggu seperti itulah dan saya pernah sampaikan dos kundi menikau kanceng ratu ya wis ben stekno wengger wong wongkwira menggorep gulik pangan gitu-gitu langsung beliau menti kok ya Jadi kalau saya beliau boleh menirukan logat beliau bicara itu sesu ojo begah yonggir tak dawi maraksoan bukan maraksoan tak dawi labu ini ojo nganti serngi ngini meletak yonggir jadi saat durungnya jam 5 ngomong kudu wis labu aku meng tiga wake kembang mawar sing warna ne putih karo Abang halus seperti itu dan sangat getaran kasih sayangnya dulu pas tentram sekali jadi auranya sangat positif jadi begitu dengar itu Aduh ayo bayang tentram wanginya itu kembang setaman dan khas yang dominan ada melapi dan sedang malam itu luar biasa itu kalau pasti rumah ya ketika kemudian sedang berjual di pantai suasana yang berbeda gitu ya baru atau langsung wujud gimana gitu loh beliau itu karena gini ya saya itu lebih sering melakukan labu Hai karena didawi atau diperintah dan itu bukan hanya untuk saya biasanya untuk kepentingan saya mas misal begini sebulan sebelum tsunami di Selat Sunda nggir jadi belum tahu melalui utusannya nyaini tipiro nyaini tipiro itu ular yang ia kira-kira panjangnya panjangnya 30 meter diameternya mungkin 60 cm tapi bisa tauta jalan dulu Mas dipun dahwi binjang marak suwan nasta huburampe apa nanti sebut ke tempatan kuncih jihnya ini tipiro lo kula esto akan dahwipun ganteng ratu nah begitu besok sakabari anak-anak ayo doi marak suwan yang menyekar anakku semua bantian anak bayang ikut pada saat disana kanjeng ratu kan mulai kelihatan yang mulai kelihatan terus kita serahkan itu biasanya yang menerima itu manggolo yudho itu yang perempuan cantik semua yang mungkin kalau orang yang lebih mudah dilihat orang yang itu manggolo yudho itu cantik kan kalau belum pernah melihat beliau kandung ratu itu pasti mengira menyangka bahwa poro manggolo yudho itulah kandung ratu yudho semua cantik banget banyak kalau masih indera ngeliat itu kayaknya enggan kok mau mau malingkan muka gitu Iya pokoknya ingin lihat dan bahkan ingin tinggal bisa di dimensi karena memang ayam tentrem dan lingkungannya sangat luar biasa tapi kalau dibandingkan dengan kandung ratu itu cantikannya waduh masih itu kalau enggak bisa dibanding gitu jauh susah dengan dan ada aura cahaya ya ada aura cahaya dewa perempuan atau Dewi yang Jumeneng ratu karena banyak dewa perempuan atau Dewi yang tidak menjadi ratu seperti Dewi Nawang bulan itu kan menjadi Garwo ya Gentaro Dewi Nawangseh Dewi Nawangsari pada saat kita labu itu beliau mengatakan begini tak terima yang ranganmu labu ini kabeh ayu pada nungun supaya beboya yang sisekulon ojo oke oke korban nah terus sebulan kemudian tsunami apa meletusan krakatau dibaringi tsunami yang mungkin yang tewas terlima ratusan ya kemudian saya berpikir mungkin kalau tidak ada upaya seperti entitas gaib kanceng ratu tidur para leluhur bisa jadi kurbanya mungkin tiga kali lipat atau berapa lebih parah karena yang bencana bencana alam kan enggak bisa enggak boleh dihilangkan sama sekali itu Allah Daud dari para leluhur yang kemudian memang terbukti jadi kenyataan yang Romo nggak bisa lupakan itu komen apa saja waduh terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak seperti letusan Merapi 2010 terus November 2018 2018-2019 waktu Merapi dari level 2 ke mau level 3 itu kan saya didawi dari Kiageng Mangir terus didawi dari Nyai Suwito yang apa yang bertitah di mana Pasar Bubra terima kasih